Itu mukanya gak laki, gak perempuan, lebam semua kayak habis disiksa, dipukul, di apa gitu. Dibuka supaya transparan, kami ajukan gara-gara khusus, karena melibatkan propam, melibatkan dirwasum, melibatkan pengawas, penyidik ya. Nah itu semuanya kumpul, nanti ada ahli-ahli, dibuka semua alat bukti apa yang membuat Pegi Setiawan itu terlibat kasih pindah-pindahan pembunuhan, pindah dan hati. Semakin kusus, karena semakin banyak saksi, malah semakin kusus, karena saksinya ini kalau dia bilang begini, dia bilang begini gak searah. Saudara sutradara Anggi Umbara dan produser Diraj Kalwani dari film Vina sebelum tujuh hari, memenuhi panggilan penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Dit Reskrimum Polda Jawa Barat siang tadi. Anggi Umbara menjelaskan kedatangannya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, namun Anggi belum mengetahui pokok pembahasan yang akan diperiksa, apakah soal film Vina atau kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kedatangan Anggi Umbara disusul Diraj Kalwani yang juga dipanggil penyidik Polda Jawa Barat. Saya dipanggil di sini sebagai saksi, untuk gak tau apa, dikasih surat, bukan filmnya, untuk kasus penyidikannya. Ini berarti pertama kali? Ini berarti pertama kali secara ofisial bisa dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa ini, untuk diisi ketadikan saksi. Berarti sama produser ya, Tadar sama produser? Iya. Oke. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Muhtar Effendi juga mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengajukan surat penangguhan penahanan untuk Pegi Setiawan. Effendi juga mempertanyakan salinan berita acara pemeriksaan atau BAP Pegi yang belum diberikan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Selain itu, ia juga mempertanyakan soal rencana polisi untuk melakukan tes psikologi pada Pegi. Ayah Pegi, Rudi Irawan, dan juga Kartini, Ibu Pegi. Bahwa salinan BAP sampai saat ini belum ada. Padahal ini kan waktu terus berjalan ya. Waktu terus berjalan berkenaan dengan penahanan sementara untuk klien kami, yaitu PSK. Ini ada informasi dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik terutama bahwa hari Sabtu nanti, hari Sabtu besok ini, berarti tanggal 8 ya, itu pihak penyidik akan mengundang ibunya Pegi. Ibunya PS ya, saya ralat ibunya PS dengan bapaknya. Nah, itu katanya akan diadakan tes psikologi. Saya nggak paham ini tes psikologi, apa yang dimaksud oleh pihak penyidik. Tapi oke lah, kita ikutin itu, selama itu memang prosedural. Keluarga Vina menginginkan bisa berkomunikasi dengan ayah Eki Ibtu Rudiana terkait kelanjutan kasus pembunuhan Vina Eki. Kakak kandung Vina, Merliana bilang terakhir dirinya berkomunikasi dengan keluarga Eki pada tahun 2017, usai persidangan pembunuhan Vina dan Eki selesai. Lalu, pada saat kasus ini kembali muncul, kakak Vina pernah mencoba menghubungi pihak keluarga Eki, namun hingga sekarang tidak pernah ada respon. Menginginkannya sih seperti itu ya, menginginkan komunikasi kepada beliau gitu, cuman untuk sampai sekarang kami keluarga belum, belum ada komunikasi. Terakhir selesai persidangan itu? Ya, sampai sekarang belum. Waktu proses awal sudah ya, cuman kan nggak diangkat gitu. Terus sampai sekarang nggak ini lagi, nggak mencoba menghubungi lagi. Lebih lengkap, saudara, mengenai perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita sahabat jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani di Polda, Jawa Barat. Ninda, selamat sore. Apa kaitan dari sutradara dan juga produser film dengan kasus Vina ini hingga mereka diperiksa oleh Dirtres Krimu Polda, Jawa Barat? Iya, selamat sore, Niluh dan juga saudara. Betul saat hari ini, Polda, Jawa Barat ini sebetulnya tengah melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi tambahan. Tadi pagi kami standby di depan Dirtres Krimu Polda, Jabar, bahwa memang Polda, Jabar ini ditatangin langsung oleh dua saksi tambahan, yakni seorang produser dan juga sutradara dari film Vina sebelum tujuh hari, yakni Anggi Umbara dan juga dari Jekalwani. Dimana keduanya ini, tadi kami sempat bertanya langsung dan keduanya mengaku di hadapan awak media bahwa memang panggilan ini dari Polda, Jawa Barat merupakan panggilan pertama kepada keduanya untuk kemudian keduanya ini dipanggil sebagai saksi. Namun setelah kami tanyakan apa perannya kemudian, kemudian nanti apa yang akan dibahas oleh penyidik Polda, Jabar, keduanya memang masih belum mengetahui. Namun yang pasti bukan menyoal soal film Vina, namun dari pihak sutradara yakni Anggi Umbara juga menyebut bahwa dirinya dipanggil ke Dirk Remompola dan Jabar ini akan membahas terkait penyidikan dari kasus Vina ini. Karena memang seperti yang kita tahu bahwa keduanya ini berperan dalam memproduksi sebuah film yang mana film tujuh hari Vina sebelum tujuh hari ini, maksud kami, ini juga terinspirasi dari kisah nyata yang merupakan kasus dari pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam di Cirebon. Dan saat ini, Niruh dan juga saudara, keduanya sutradara maupun produser film tersebut, saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Dirk Remompola dan Jabar. Sekitar 30 tadi keduanya masuk ke ruangan Dirk Remompola untuk kemudian dilakukan pemeriksaan sebagai saksi ya, Niruh dan juga saudara. Meskipun tadi sempat keluar pada saat pukul 3 sore untuk melakukan break terlebih dahulu dan kami juga sempat bertanya apa yang kemudian dilakukan. Keduanya masih bungkam dan enggan berbicara terlebih dahulu. Dan kemudian setelah itu, keduanya ini kembali balik ke ruangan Dirk Remompola. Ke ruangan Dirk Remompola saat ini masih dilakukan kurang lebih sudah sekitar 3 jam lebih keduanya ini masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dari Dirk Remompola dan Jabar. Dan selain itu, Niruh dan juga saudara, giat lainnya yang terlibat dalam kasus Fina saat ini juga hadir dari kuasa hukum PG Setiawan yang menjadi tersangka yang saat ini juga masih ditahan di Polda Jabar, yakni Muhtar Effendi setelah ku salah satu kuasa hukum dari PG Setiawan ini juga tadi siang sempat mendatangi Polda Jabar. Untuk kemudian yang pertama, sebetulnya ada 4 poin yang ditujukan atau diupayakan oleh pihaknya. Yang pertama, yakni pihaknya ini mengajukan kembali surat penangguhan, penahanan untuk PG Setiawan kepada Polda Jabar. Memang sebetulnya pengajuan surat ini sudah berkali-kali diajukan oleh tim kuasa hukum PG Setiawan. Namun, dalam pengajuan saat ini, kali ini Polda Jabar ini justru sudah menerima surat pengajuan tersebut. Kemudian, selain itu, pihaknya juga sempat meminta salinan berita acara BAP, maksud kami, yang sudah pernah diminta berkali-kali juga. Namun, hingga saat ini pihaknya masih belum diberikan oleh pihak penyidik dari Polda Jabar. Tentu, sebetulnya upaya dari permintaan salinan BAP ini merupakan bahan para penasehat hukum yang kemudian nanti dapat dipakai untuk proses pembelaan terhadap PG Setiawan pada saat persidangan. Sementara. Ya, Ninda, baik. Terima kasih, Ninda, atas informasi Anda langsung dari Polda Metro Jaya.